Intro Intro Wow, giveawaynya sudah datang Semuanya Ada iPhone juga Ini iPhone yang paling mahal ada disini semua Dan disini ada handphone Ini ngapain ada disini Ini adalah Honda terbaru Serga 35 juta buat kamu Intro Caranya gampang sekali Untuk ikutin giveaway Pahimpaula Caranya subscribe Pahimpaula Bapak Family sama si Cepat Express Udah itu doang, dan jangan lupa Comment di setiap video karena Ini akan ada tiap hari Hadiahnya dikasih sama kalian semua dan juga jangan lupa Ketika comment harus ada Instagramnya, karena saya akan Hubungin kalian disitu, oke? Dan gak boleh spam Karena kalau spam itu langsung anulir Dan setiap hari Akan ada hadiah buat kalian Dan kalau misalkan Bapak sudah disini Ada yang giveaway Tidak ada saving-saving Semuanya hari ini Oke Moskyu Setiap hari Ada hadiah buat kalian Dan ini dia Ini semua harus gilang Itu capek Sampai jumpa 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 selamat menikmati ini ada air-air ini kok menangis? ini ya? bintar ya anak bapaknya oh iya bosyu tadi ada lanjutannya tuh yang Katara jadi kaget juga sih pas tiba-tiba gak bisa ditolongin jadi dia udah lima tahun kayang udah gak bisa ngeliat tiba-tiba bukannya Katara tapi kasihan juga sih pas kita udah ke GSC juga masa kita ada rumah sakit kita lihat teman gak bisa jadi tapi ternyata ya kita semua bertiga sama yang wewe gak mau selesai mesin itu akhirnya kita bawa juga ke mana kantor nah ngelanjutkan dengan tau gak kayak gimana tonton ya oke bosyu selamat tonton ya mata ini dia lebih condong ke glopoma ya mata tanam maupun mata kiri Jadi ini, kalaupun kita buang kataratnya, 100% nggak bawa hasil ya. Karena dia bukan kataratnya, Pak. Ya, Bapak karena glokomanya. Kalau ini dipercepat dulunya pas kena, itu bisa? Bisa. Oh, karena lama ya? Iya, ini udah lama sekali. 5 tahun ya? Yang paling baik setelah kena langsung. Iya. Dan kalau udah kena syaraf tuh di dokter manapun tidak bisa ya? Udah ya, bisa. Karena glokoma itu dia tidak menyakitkan, dia mematikan syaraf. Ada acara lagi itu, Pak? Belum ada, Pak. Karena syarafnya mati. Bapak punya saudara, saudara kandung. Ada. Nah, saudara kandung Bapak minta tolong diperiksa. Karena dia sudutnya sempit. Ini kan sudut sempit nih. Nah, itu bisa turun. Bukannya pasti kena ya. Artinya resikonya lebih besar. Ada saudara, saudara, gitu. Berkuas. Begini juga? Iya. Hah? Masih ngeliat ya, Pak. Tapi? Cuman nggak normal. Nah. Cuman nggak normal? Iya, nggak normal. Kalau malam, kalau malam susah. Periksain. Periksain aja. Bawa ke sini aja deh. Ya, supaya jangan terlambat lagi. Seperti Bapak. Nggak apa-apa, Pak Dede ya. Kita bawa ade yang ke sini ya. Pak Dede, sabar ya. Makasih loh. Makasih loh. Makasih banget. Makasih juga. Nanti paling yang next-nya, saya tanya ini deh, supaya memang yang ke sini tuh orang yang nantar. Iya. Jadi tapi, ya kita nanti. Tapi nggak apa-apa sih, Mas. Karena pengalaman kita, kalau emang lagi baksos pun screening nih. Oh, screening maksud gitu ya. Oh, screening. Karena kan mereka nggak tahu juga kan. Nggak tahu mereka. Jadi nggak bisa disalahin. Iya, benar. Jadi screening aja, nanti kalau yang memang masuk kategori katarak, baru lanjut ke operasi. Nanti paling ade-nya saya suruh ke sini ya. Boleh. Nanti ade-nya disuruh ke sini ya. Kita bawa ke sini ya. Supaya penglihatannya juga enak lagi ya. Iya, supaya yang terjaga baik. Memang harus dicek ternyata ya, kalau misalkan kata. Jadi memang penderita itu nggak tahu dia katarak atau nggak. Tadi, ya begitu hasilnya. Iya, nggak apa-apa ya. Yang namanya udah muncoba. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting malah nanti kita bantuin buat adeknya aja ya. Tadinya juga saya berharap banget, Pak. Iya. Saya cuma berharap, Pak. Kebayang saya bisa melihat anaknya lagi. Tapi ya jangan jadi ini ya. Jangan jadi malah jadi tambah daun jangan ya. Kalau kata agama sih yang penting berusaha aja, Pak. Kalau mas sendiri kemana? Ya kalau misalnya sedih nggak pasti sedih. Cuman ya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya balik lagi ke Allah juga udah ngasih rezeki lebih ke beliau gitu. Nggak usah gara-gara hilang satu gitu. Maksudnya sampai ngelupain Allah gitu. Karena kita juga masih ada tangan, masih ada kaki, masih dikasih. Ya betul. Malah kadang-kadang musibah itu kadang-kadang juga anugerah, Pak. Sebenernya. Saya juga kemarin ketemu orang yang nggak bisa melihat. Tapi saya malu ketika dia bisa menghafal satu Quran. Malu banget gitu pas saya terima dia sebagai tamu atau di acara saya. Kadang-kadang saya nangis sendiri. Waduh malah mungkin dia sama susur nggak, saya nggak gitu loh. Jadi memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa sih ya. Buat kita manusia yang cobaannya masing-masing ada sih, Pak. Mungkin bagi Bapak mungkin cobaan ini mungkin berat gitu ya. Cuma masih ada yang lebih berat, Pak. Lebih hebat lagi kok tiba-tiba bilang terima kasih. Dengan apa adanya sekarang. Malah bukan mengeluh. Malah itu lebih hebat lagi sih. Sebelumnya ikut terima kasih ini seharusnya saya berangkat. Ini cuman harusnya ini ngasih ke orang-orang di luar. Cuman senang banget kalau saya bisa ngasih kamu ya. Ini tolong dijaga. Semoga juga bisa membantu. Semoga bisa membantu ya. Ya Allah kasih banget. Kasih. Sama-sama. Sama-sama. Apa ya? Sama-sama. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih kalau itu kalau mau kasih ke orang lain gak apa-apa cuman ya saya gak tau mau kasih aja mau itu buat apa terserah kamu saya sih takutnya nanti next kalau misalnya saya ngebantu lagi malah nanti yang seperti itu terkadang itu sebenarnya gak boleh kita pikiran kayak begitu ya sama seperti bener tapi pemikiran itu bener dan itu sering banget ya kalau emang manusia seperti itu saya pun juga seperti itu jangan kan lagi kayak begini lagi sholat pun juga pasti seperti itu terlalu banyak pikiran kecil-kecil yang lewat nanti dulu atau gak ini kalau ini mah kalau saya bilang saya tidak ada pikiran apa-apa kalaupun memang tidak mau terima gak apa-apa tapi saya memang mau kamu yang terima karena tanpa kamu juga dengar disini dan saya mau ini adalah dari dia bukan dari saya begitu kalau emang itunya buat orang lain juga gak apa-apa ya gak apa-apa beneran saya gak ya mudah-mudahan luang ini bisa saya memperhatikan ya insyaallah insyaallah saya tidak kenal sama kalian berdua cuman insyaallah kalau misalkan saya direziki saya maunya memang seperti ini buat perubahan kehidupan orang walaupun saya gak kenal ya sebaik makasih banyak semoga dan rezekinya bisa makin bermanfaat buat semuanya bekerja sama buat makin berkah amin mbak amin adiknya paling nanti ke jc juga takutnya juga matanya kelamaan perasaan-perasaan begini ya yang kadang-kadang buat saya ketagihan untuk berbagi gitu rasa yang terkadang kita juga mungkin orang-orang yang punya tuh gak bisa dapetin jadi kebangin orang lain jaga ya saya mau ngeliat satu-satunya terakhir belum itu kebenernya di belum kamu jawab belum ke dia Terima kasih.